nanti saya bahas dulu sedikit yang UTS kemarin yang dari semua yang ujian ada yang tiga orang gak ikut tidak ada yang mengikuti walaupun sudah mirip ini soalnya dari hanya mengedit saya suruh mengedit program yang sudah kita buat sebelumnya bagi yang ada sudah saya kirimkan juga contohnya contoh kita kan program menampilkan tabel perkalian dari 1 sampai 15 atau 13 kemarin diubah menjadi program penjumlahan tapi dia tidak urut kalau yang contohnya adalah satu barisnya baris 1 sampai 10 kolomnya juga 1 sampai 10 dengan stepnya 1 ini saya ubah penjumlahan berarti dia tadi kali baris kali kolom jumlah berarti baris tambah kolom yang membedakan hanya adalah barisnya tidak urut saya buat dari yang besar mulai dari 5 berarti dia 50 40 berarti dia stepnya atau langkahnya 10-10 kalau contoh kan 1 baris 1 baris 2 baris 3 dan seterusnya kolom 1 kolom 2 ini kan hanya dibalik saja dari yang besar ke yang kecil stepnya inkremennya 1-1 kalau disini inkremennya 10 plus sama dengan 10 itu saja ini mulai dari yang besar ke yang kecil nah ini tidak ada satu pun yang seperti ini kalau barisnya ada barisnya sudah sudah hampir semua 50-40 kalau 10 100 cuman disininya tetap mulainya 10 20 30 nah itu kan sesuaikan dengan output outputnya ada 2 contohnya seperti itu nah ininya bisa baris kenapa kolomnya juga tidak bisa barisnya semua sudah bisa cuman kolomnya tidak bisa nah saya ambil contoh salah satu dari punya kalian ya contohnya apa mana saya ambil aja contohnya satu ya yang nilainya tadi tidak 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 terlalu jelek ya cuman tidak mengikuti itu saja contohnya saya urut aja nih yang ada sekarang siapa ya yang ada aja ya yang ada Taufik Dafa Tisi yang megah Al-Bib ambil aja yang di atas Habib yang contohnya ya outputnya aja saya yang diminta tadi adalah baris dan kolomnya mulai dari yang besar ke yang kecil dengan step 10 ya ini yang kalian buat hampir semuanya seperti ini gak masalah kerjasama gak apa-apa ya tapi paham jangan nyontek kerjasama dengan nyontek beda ya beda kerjasama dengan nyontek itu beda jadi yang yang kita perlukan adalah kamu bisanya bukan hasilnya hasil itu apa nanti kalau hanya hasil kamu hasil dari orang ini contohnya ya Habib yang kita minta tadi adalah baris dan kolomnya dari besar ini sudah benar nih 50, 40, 30 ini yang kebalik ini bisa kalian dari yang besar ke yang kecil ini dikriman dia kan ini turun 50, 40 ini kok kebalik ini semuanya seperti ini hampir semua ya sehingga nanti hasilnya berbeda kan contohnya disini dia disini adalah paling besar 50 dengan 50 100 kalau yang 100 yang besar yang 10 kalau yang ini kan hasilnya disini dulu ya 200 nya disini 110 nya di ujung karena kebalik cintanya udah benar yang hanya mengubah kalau yang ininya bisa kalau contoh perkalian kan ini 1 sampai 10 besar ya ini juga 1 sampai 10 ini bisa kalian ubah dari kecil menjadi besar ke kecil dari kecil ke besar contoh perkalian kalian ubah dari besar ke kecil udah benar dengan step nya contoh 1-1 ini 10 udah benar cuman yang disini di contohnya dari kecil ke yang besar diubah diubah besar ke yang kecil step nya benar cuman ininya harusnya 100 dulu disini baru 90 80 dan seterusnya salahnya yang disini kemudian kalau yang salah juga sudah benar ini dari soal ya dari contoh sudah saya buatkan jadi hanya mengubah ini aja mengubah increment nya dari 1 menjadi 10 kemudian dia dari increment menjadi increment yang besar ini ya kemudian ini juga sama barisnya sudah benar kolomnya yang sama nah itu saja ya koreksi untuk hasil UTS nya sehingga tidak sesuai dengan perintah jadi harusnya kalian bekerja juga gitu nanti jadi yang disuruh yang dikerjakan itu adalah yang disuruh dengan perintah harus dibaca soalnya perintahnya apa hasilnya diharapkan seperti apa kalau ditampilkan kalau mafisi salah ini kan masih bisa diubah nah itu sekarang kita lanjutkan kuliah kita kita sudah masuk kemarin ke bentar kita masuk kemarin ke keputusan ya aku cabang ya harusnya ini duluan tapi ini sebenarnya ini dulu karena nanti di apa namanya di penggulangan itu nah kalau kita membutuhkan di cabang itu kalau di cabangnya banyak maksudnya kita yang terakhir kita adalah atian 33 ya di 33 saya tampilkan dulu nah yang ini ya sampai disini kemarin program efek gempa terhadap bangunan ya jadi sekarangnya kita batasnya sampai 10 ini cabang yang lebih dari dua cabang yang pertama yang paling struktur yang paling mudah dari cabang jika dia lebih dari dua padahal if else lagi ya if dulu kemudian else if else is else if dan seterus dan terakhirnya baru else mudah nah ini bisa supaya gempa yang kemarin supaya dari skala gempanya kita mulai kita terserah kita ya skalanya nih 8 ini dia 7 ini 6 4,5 ini kita mulai dari yang besar boleh dari yang kecil boleh jadi kemarin cabang itu bebas tapi tidak boleh random besar dulu kecil dulu itu akan susah syaratnya ya kita akan banyak bisa mengapain kita mempersulit diri kan jadi urut dari yang besar ke yang kecil atau kecil ke yang besar itu boleh gak nanti yang pertama besar kemudian yang terkecil bisa cuman syaratnya agak panjang nah kalau yang dari besar ke kecil ke besar itu lebih mudah syaratnya tidak terlalu banyak dia cabang ini ngacak juga bisa cuman itu akan mempersulit kita ngapain kita mempersulit diri kita biasanya mana yang paling mudah kenapa yang paling mudah yang kita cari yang usah bisa dan 8 dulu atau 4,5 dulu di bawah 4,5 kemudian 8 kemudian 6 kemudian 4,5 7 bisa cuman nanti syaratnya atau kondisinya harus kita buat yang memenuhi yang saja mimpamanya besar dari 8 8 ke atas syaratnya besar dari 8 kecil sampai berapa kemudian baru dimasuk yang 7 harus syaratnya tapi kalau dari besar ini tidak perlu lebih sederhana untuk syaratnya seperti ini dia besar sama dari 8 sudah disini dia dia besar dari 7 besar dari 6 kalau kita ajak ini harus kita batasin yang 8 itu 8 sampai berapa besar sama 8 n n kecil sama dari 10 yang ini 7 besar sama dari 7 kecil dari 8 ini bisa bisa ngacat kemudian yang terakhir ini yang tidak termasuk pokoknya yang tidak ada syarat ke sini saya maunya yang kecil dan setengah itu bisa setengah 8 ininya harus dibalik ke atas dulu tapi syaratnya juga berbeda kebebas nah ini adalah struktur yang paling mudah di dalam cabang tetapi nanti ada kelemahannya sebenarnya kelemahannya adalah bukan dari pemilihannya ya tampilannya saja contohnya kalau seperti ini nanti ada hal tertentu nanti kalau enggak dia agak panjang programnya bisa juga ya harusnya satu kita buat terakhir saja makanya tadi sejap ini harus dibuat ada contohnya seperti itu makanya biasanya gabungan ini udah kita buat contohnya kemarin ya hatihan 433 ini saya share yang contoh ini saya tutup dulu yang tadi ya kemudian yang tadi saya suruh contohnya dulu ya yang tadi gimana kalau yang sebenarnya pak sesuai soalnya ini dia hanya untuk ininya saja apa namanya inkremannya saja datanya sarannya dari yang besar ke yang kecil atau kecil ke yang besar ini saya tampilkan dulu ya jadi dia sesuai antara soal dengan jawaban 1-10 buat pemimpinnya lebih salah deh karena terbatasin ya kalau yang benar pemimpinnya 5-6 tadi ini kamu benar 60-50 ke-50 tadi ya sebenarnya kalian disini 10 dulu mulai ya kan ini kan sama sebenarnya barisnya padahal inkreman juga dari nilai yang paling besar ini kan dia 6 6 kali 10 kan kemudian kemudian inkremennya min sama dengan 10 kurang ini juga yang maksimal kemudian kan 110 nya disini 200 nya disini kan balik ini udah benar baris udah benar kolomnya yang selanjutnya itu contohnya sekarang yang cabang tadi kita tutup selesai ini ya tadi dia ini kita mulai dari yang ini ini ada banyak ini aslinya jadi semuanya kita coba benar gak besar 8 itu kecil ini nah akhirnya kenapa saya kemarin masuk dulu ke pengulangan untuk ini kan ada 6 8 7 6 4,5 5 5 harus semua dicoba sedangkan programnya sekali coba dia langsung keluar kenapa kemarin saya masuk dulu ke pengulangan tujuannya supaya nanti kita tidak perlu keluar-keluar dari program ini dia coba aduh mulai nanti ada lagi ini ini saya gak perlu keluar kalau yang disini sekali jalan harus keluar untuk coba yang atas 8 apalagi ini sampai 10 ini belum dibatasi disini kita atasin lagi jadi while kemarin ulang lagi gak terkembang salah ini ada 2 ada 2 ini nya disini do nya untuk mengulang yang benar sedangkan ini while disini untuk mengulang yang salah kita inputnya kita 1 sampai 10 kita masukin minus gak masuk tidak ada gempa minus tidak ada terjadi gempa di atas 10 tidak ada sampai sekarang yang terdeteksi sampai 8 8 aja berhancur apalagi 10 nah ini kita gunakan yang kemarin sebelumnya pengulangan ini pengulangan untuk supaya kita tidak untuk ngecek cabangnya tidak perlu menjalankan program berulang-ulang cukup sekali kita cari yang datang lain ulang-ulang lain nah kalau yang disini kan tidak ini sekali jalan ini saya coba yang ini dulu aslinya yang dari ini jadi kalau saya coba yang pertama untuk masuk yang keduanya saya harus jalankan lagi program lagi dari dari sini saya kata repot saya masukin nomor yang 7 dulu nah keluar lagi saya untuk mencoba yang 8 saya harus keluar dulu saya jalankan lagi gitu ya dan seterusnya makanya ini kenapa dijalankan program yang kita sudah belajar makanya saya balik kalau dari buku-buku itu dia harus memang cabang dulu baru pengulangan saya balik kuliah kita mengulang dulu baru cabang kenapa? di cabang itu nanti pilihannya lebih dari satu berarti kita pasti menjalankan programnya harus lebih dari sekali kalau lebih dari sekali berarti 5 kali jalan ke program tidak efektif nah makanya gunakan cabang kalau yang ini kita tidak perlu kita batasin lagi disini yang ini belum ada batas nih satu sampai sepuluh kita masukin lima belas masih masuk masukin min satu masih masuk cuman dia kalau min satu masuknya balik bawah nanti tidak ada kerusakan tidak ada jempa di atas sepuluh sebagian besar bangunan runtuh kalau di atas ini lagi berarti hampir semua bangunan runtuh nah disini kita batasin sekarang hanya sampai ini di atas di bawah ini disuruh ulang itu sudah pelajaran di cabang pengulangan kenapa harus pengulangan dulu diperjalankan supaya nanti waktu di cabang kita tidak berulang-ulang menjalankan programnya cukup sekali jalan setelah selesai kita ulang semua jalankan cabangnya semua baru kita keluar sama ini di atas itu tadi 15 yang tidak ada 4-15 salah kita tidak perlu menjalankan program cukup kita masukin yang benar oh ketulis minus 7 tidak ada juga ini baru umpamanya tadi 9 baru dia sebagian ini lagi untuk cabang yang lain ya dulu kan besar umpamanya tadi 8 ke atas ini ya sebagian besar bangunan runtuh di atasnya 7 tadi ya katakan 7,5 7,7 ini banyak bangunan yang hancur ulang lagi nggak ini kalau mau dibersihkan CRS aja ya sistem CRS ini 7 kemudian 6,4 banyak bangunan yang kemudian 4,5 ke 6 di atas 9,5 ke 6 kita ambil aja 5 kerusakan bangunan dia dibangun dengan material yang black nah yang terakhirnya dibawa 4,5 kemudian intamanya 4 aja ini dia tidak ada kerusakan bangunan kalau 4 ke bawah dia tidak ada terasa loncangannya tapi tidak ini yang kita modifikasi makanya kenapa pengulangan dulu tadi ya ini adalah cabang atau decision yang paling mudah untuk jika pilihan kita lebih dari 2 kembali ke wordnya else if tadi kan ya tetap aja if dulu baru else itu cabang yang lebih dari 2 kalau 2 kalau 2 saja ya kemarin if saja ya karena cabang yang keduanya tidak dipilih jadi kalau kita membatasi contohnya kemarin diskon dia hanya 2 pokoknya di bawah 120 atau di atas 120 120 ke atas itu aja 500 juta ya tetap aja dia 5% 15% ini minus pun masih dihitung makanya kemarin kita batasin juga kan makanya di sini pakai why lagi bagiannya harus dari ini minus tidak masuk yang kemarinnya 32 ya 32 kemarinnya ada 321 kemarinnya nah itu dia harus kita batasin seperti itu jadi yang benarnya saja ini hanya 2 if hell pokoknya salah masuk sini minus masuk sini juga makanya kita letasin kemarin nah di di programnya sudah kita buat ya cuman di modul belum saya tambahkan nanti saya ubah lagi programnya kita buat kemarin 321 321 2 2 nah yang lebih dari 2 ya ini tadi else if sebenarnya juga if dulu if else if else yang pertama kita sampai di sini kemarin dan kita yang program ini sudah saya kirim belum yang diperbaiki yang pengulangan seperti ini supaya saya inikan juga kalau enggak saya kirim lewat ini aja nanti ya lewat chatting nah yang ini udah 311 ya 33-nya kan ini asli ya dari adul nih yang 311-nya sudah ada terkirim kemarin tolong dijawab kalau belum saya kirimkan belum nah ini ya belum kalau ini kalau diketik ya kalau diketik kelamaan makanya saya kirimkan saja saya kasih nama 311 biar beda ya 3-nya yang aslinya ini kita coverbacki dengan pengulangan ya supaya kita tidak perlu setiap memilih salah satu cabang harus keluar dulu dan kita batasin juga sesuai dengan komentarnya sekolahnya hanya 1-10 selain itu akan disuruh ulang nah ini saya kirim lewat chat ya tutup dulu ini kalau nanti enggak cukup sekali nanti 2 kali saya lihat dulu nanti kamu coba ya saya tunjukkan dulu di chatting nah ini cukup nih nah coba kamu copy paste ya sesuai dengan namanya kita cat udah ada copy paste kita tampilkan yang seperti yang tadi nah saya tampil seperti ini dia simpan namanya sama ya 3-3-1 biar gam 3-nya yang aslinya nah yang sebenarnya cabang ya ini sebenarnya cuman kalau nilainya yang benar dia benar udah keluar cuman untuk nilai yang salah juga akan masuk kalau nilainya salahnya lebih besar dari syarat ini dia masuk ke cabang pertama lebih kecil dari masuk cabang yang terakhir padahal kita udah batasin hanya 1-10 tapi dia tidak mengikuti tapi kalau yang benar udah 1-10 dia sudah masuk ke sini tapi di luar ini jika input salah dia akan salahnya lebih besar dari syarat dari batas dia akan masuk cabang pertama lebih kecil dari batas paling bawah dia akan masuk ke cabang yang terakhir padahal itu enggak ada makanya kita batasin batasinnya adalah ini sama atas ini jika kecil dari 0 berarti dia input masukkan lagi atau besar dari 10 masukkan lagi kemudian karena cabang kita itu banyak kita digunakan do kita tidak setiap cabangnya tidak perlu keluar lagi keluar lagi keluar lagi tinggal yes lagi ulang yes lagi ulang kalau kita menentukan kapan selesainya kalau dia tidak pokoknya satu input satu langsung keluar input langsung keluar ini sekarang coba bagi yang sudah di copy paste ini enggak usah semua satu orang dua orang saja coba siapa yang sudah selesai ini enggak disimpan ya berjalankan share satu orang saja tapi nanti dicoba dulu semuanya ya di atas 8 ke atas di atas 7 di atas ini ini saya balik ini ya dari yang kecil dulu yang kecil yang terbesarnya bawah ini beda dengan tadi kalau tadi kan besar dulu besar di 8 yang paling kecilnya 4,5 bawah ya kalau yang barusan saya share saya balik juga selain batasnya kita ini kan juga sebalik kalau tadi dia besar ini kecil besar kecil dari 4,5 tidak ada kerusakan kecil dari 6 yang jelek saja yang rusak kecil dari 7 banyak yang rusak kecil dari 8 banyak bangunan hancur di atas itu udah sebagian besar hancur nah itu dia coba coba siapa yang sudah ada yang sudah selesai coba saya Pak coba di share berarti diisi yang salah dulu ya coba yang salah jangan benar dulu yang salahnya berarti di atas 10 atau oh sebenarnya ini belum saya aktifkan ada ya sudah saya aktifkan coba share hasilnya aja ya hasil programnya masih ada yang salah Pak nih saya udah kan udah jalan sebentar ada yang kurang kayaknya nih oh iya nih saya tambahkan ya sebentar ada ada kurangnya dikit ya nggak lengkap ini tambahkan di bawahnya ya di chatnya ya tambahkan ini masih ada yang kurang nih ini copy paste lagi yang di bawahnya ya masih kurang itu kurang 6 baris lagi termasuk kurung ya wellnya belum ada itu udah ya di copy paste dulu kemudian simpan lagi ya coba share lagi yang baru berarti 2 kali copy kamu ya udah Pak coba coba di share satu orang aja ya yang lainnya perhatikan cukup yang lainnya baru kita ini kan coba yang di atas 10 atau di bawah 1 dulu coba kita coba yang salah dulu ya jadi dia kan tidak masuk ya kalau yang sebelumnya akan masuk kemudian di bawah 1 berarti minus ya atau 0 boleh minus boleh baru coba yang benarnya semuanya 4,5 ke bawah kemudian 4,5 sampai 6 6 sampai 7 7 sampai 8 dan di atas 8 semuanya ya ini 4,5 ke bawah dulu ya yes lagi ya ya dulu ya kemudian di antara 4,5 dan 6 antara 4,5 dan 6 nah kemudian di antara ya dulu 6 dan 7 ini semuanya berbeda tidak ada kerusakan kerusakan di antara ini kan 6 dan 7 di antara 6 dan 7 ya kemudian antara 7 dan 8 semua berarti semua cabang harus kita cek ya benar enggak nah kalau sebelumnya kita harus keluar program kalau ini perlu kenapa kita mempelajari pengulangan dulu ya maka nanti pengulangan masih ada lagi kemudian 8 ke atas 8 ke atas boleh 8-nya boleh ya nah tidak tutup ya seperti itu ya cabangnya berapapun ini kan baru 6 ya berapapun cabangnya pilihan kita berarti kita bisa tambahkan tambahkan RSI lagi dan seterusnya tutup yang lainnya cukup ya satu saja karena ini hanya tambahan tadi sudah saya balik kan dari pas tengah ini ya kalau tadi awalnya 8 tapi kalau ingat pas tengah jangan besar juga karena yang ini tadi kan ini besar dari besar kan kecil ya lebih besar dari 7 kalau dia ini ya ini dibalik kecil pas tengah kecil dari 6 kalau ini akan salah nanti besar pas tengah ini juga masuk dia ini juga masuk besar kok ya berarti cabang ini terus kecil yang kecil nanti hati-hati ini dibalik ini juga dibalik ya jadi besar jadi kecil jadi besar jangan hanya ininya saja dibalik kopi pasir ke atasnya 4,5 tidak ke atas nah ini tanah harus balik kalau tadi lebih besar ini jadi kecil ini yang barusan kita ini kan kecil ya nah kemudian bentuk yang keduanya sebenarnya harusnya yang yang ketiga ya itu gak apa-apa bentar dulu ya saya lihat ini gak apa-apa ini harusnya yang ketiga sebenarnya karena ini khusus kemudian tadi yang pertama adalah SF untuk cabang yang lebih dari dua tadi yang waktu kuliah minggu sebelum UTS saya sudah bilang jadi untuk LB2 itu ada tiga bentuk yang pertama adalah SF tadi kemudian ada pernyataan SWIT sebenarnya SWIT dan BREAK nah ini BREAK ini juga sebenarnya bisa menghentikan pengulangan kalau pengulangan tadi pengulangan kita yang menunjukkan sesuai dengan syaratnya salah ya ini juga akan bisa berhenti kalau ketemu BREAK jika walaupun belum syaratnya salah ketemu BREAK nah ini SWIT ini pasangannya pernyataan SWIT dan BREAK sebenarnya cuman penggunaannya lebih sempit lebih terbatas kenapa kalau yang tadi yang ini tadi ini datanya bebas bisa untuk syarat ini ya datanya bisa bilangan bulat bisa ini pecahan ya ini bilangan pecahan bisa karakter bisa string inputnya bebas untuk semua jenis data jika IF dan IF ELSE kalau SWIT dan BREAK tidak dia hanya dua karakter atau bilangan bulat tidak boleh dia bilang pecahan nah karena ini sebenarnya dia dibuat untuk pemilihan biasanya untuk menu biasanya namanya kita dalam program pilihan kita lebih dari satu menunya tadi kan ini masih satu hanya semuanya gempa cuman kerusakannya yang berbeda-beda kalau umpamanya di sini nanti ada gempa ada umpamanya tsunami gitu ya kan berbeda ada umpamanya banjir gitu ya akibatnya apa terhadap bangunan tapi kita pilih dulu nah ini gunanya dia karena makanya untuk memilihnya dia terbatas karakter dan bilang bulat tidak bisa bilang pecahan tidak bisa string dan nah kalau di sini untuk cabangnya tidak perlu kita tutup sebenarnya ini tidak ditutup tidak apa-apa kalau hanya satu kecuali dia dalam satu cabang itu lebih dari satu baris kalau tidak ditutup nanti dia dianggap itu pilihan yang berikutnya nah di sini selalu ditutup oleh brick setiap satu cabang diakhiri oleh brick kalau dia tidak diakhiri dia akan bergabung dengan cabang yang lain kalau INS tidak mungkin dia akan bergabung jika pilihan yang 4,5 yang 4,5 saja tidak akan masuk dia ke sini tidak akan masuk ke sini tetapi kalau sweet itu dia bisa bergabung jika tidak ditutup satu cabang tersebut oleh brick satu kondisi tidak ditutup oleh brick dia akan gabung makanya dia ada dua tadi pertama hanya di datanya hanya karakter dan bilangan bulan kemudian dia setiap kondisi atau cabangnya harus dibatasi oleh brick kalau IF tidak perlu itu dia dua kondisinya kemudian untuk cabangnya semuanya menggunakan cash ini baru tadi satu ini apakah dia karakter atau bilangan bulan tidak bisa ini 1.5 di sini ini karakter kalau karakter dia pakai tanda kutip selama ya karakter kalau bilangan satu ini bisa jadi karakter makanya pakai ini ini berarti dia satunya harus disininya karakter bukan INT kar bilangan kutip kutip satu ya kalau bilangan tidak boleh dikutip tidak boleh di sini float atau double ini bilangannya float atau double ini tidak boleh akan error atau string nanti ya kita masuk ke string di sini dia float atau double ini tidak boleh ini akan error karena untuk suite ini harus tapi isi yang diproses oleh cabang tersebut bebas ini adalah untuk memilih cabangnya atau kondisinya bukan datanya kalau datanya terserah kita nanti data ini adalah untuk memilih seperti ini tadi untuk memilih cabang 4.5 boleh enggak saya gantikan cabang 4.5 ini dengan ini 1 2 boleh jika 1 dia berarti untuk 4.5 boleh contohnya A untuk 4.5 B untuk 6 C untuk bisa kita ABC nanti dia di sini nanti harus kita tulis inputnya kan ini kan langsung skalanya kita ini skala enggak ABC A untuk 4.5 B untuk 6 C untuk 7 D untuk 8 seperti itu bisa kalau di sini makanya case ini bisa kita gantikan dengan ini tetapi ini tidak semuanya bisa digantikan oleh suite kenapa suite terbatas datanya kalau pernyataan suite bisa digantikan oleh LC tetapi tidak semua cabang LC bisa digantikan oleh cara suite kenapa data terbatas tadi ini bisa atau ABC ini bisa di atas tadi kemudian yang terakhirnya dia gunakan default defaultnya sama dengan S nya case if atau if default untuk jika semua ini salah masuknya ke sini gitu loh tetapi dia bisa juga masuk ke sini jika breaknya enggak ada jika breaknya enggak ada ini langsung semuanya keluar bukan ini saja tapi ya semuanya akan masuk ini kalau yang karakter tadi ya yang bilang belakar apapunnya ABC ABC atau angka 1 juga boleh sini tapi dia pakai kutip jadi bukan bilangan lagi jadi karakter kita ambil contohnya ini yang ini 110 kita masuk yang langsung ke sini bukan 34 aja langsung 34 nggak usah karena itu hanya 1,2,3,4 oh ini 34B menggunakan as if yang di atas saja 34A nggak usah ini baru kekurangan awalnya ini dulu sementara 34A nggak usah karena itu menggunakan as if bentuk lain ini dia 3,4 copy paste yang 34 bentuk lainnya di bawah latin 34A bentuk lainnya menggunakan else if kita menggunakan else if hasilnya sama nah ini copy paste dulu ini belum kita ubah ke yang ini ya ini aslinya dulu lah nanti baru kita ubah menggunakan perintah pengulangan ya ini aslinya dulu aslinya dulu ya hatihan 34 ya ke folder yang sama ya biar kamu hatihan 34 segini ya nanti saya ini lagi ini ya supaya kita karena cabangnya kan ada ada 10 itu ya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yang dijalankan yang pertama dulu tadi. Saya kirimkan juga nanti. Untuk yang pengulangannya. Masukkan bilangan 1 sampai 10. Masukkan mamanya 12. Salah ini pilihannya. Kurang lagi enggak. Saya gunakan while. Kita gunakan langsung pilihan terakhir saja. Komanya dia minus 7. Salah. Ini adalah cabang yang terakhir. Nah, kita mulai. Nah, kita mulai. Nah, kita mulai. Nah, semuanya 1. Masukkan adalah 1. Masukkan adalah 5. Masukkan adalah 5. Nah, jika breaknya. Ini saya iniin dulu. Yang ini jangan di iniin dulu ya. Nanti ini saya kirimkan lagi. Jika breaknya memang kita lupa nih. Jadikan komentar aja ya. Jadi kalau ASF tadi kan enggak ada. Nah, ini breaknya saya iniin jadi komentar. Bagian belakangnya saya jadikan. Iya enggak saya jadikan ini. Jadi komentar ya. Berarti dianggap enggak ada ya. Yang tadi dulu saya jalankan dulu ya. Yang tadi. Sementara dulu saya inginkan dulu ya. Bulan kejadian. Kalau saya pilih 1. Ya 1 deh ya. Saya pilih 2. 2. Kita coba dulu ya. Lagi. Nanti baru kita coba dengan gimana dia kalau breaknya kita lupa. Nah. Itu yang tidak ada di SE. LIT itu tidak ada break. Pokoknya dia tidak akan masuk antara cabang ke 2 dengan yang lain yang tidak akan tercampur. Pemangannya sambil 3. Hanya 3 saja yang keluar ya. Masukkan angka 3. Pemangannya sambil yang 1. Hanya 1 saja. Sudah ya. Hanya 1 saja. Kalau breaknya lupa. Nah. Itu dia yang mau kita coba. Kalau breaknya lupa. Atau disini saya jadikan komentar ya. Kompanya kita program tidak salah. Program tidak salah. Program tidak salah. Jadikan komentar. Jadikan ini semua ya. Sepilih yang pertama nanti. hasilnya seperti apa. Tadi pilih 1 ya 1. Pilih 2 ya 2. Pilih 3 ya 3. Pilih 4 ya 4. Ini saya sampai 10 saja. Nanti saya kembalikan lagi ya. jadikan break. Jadi dianggap tidak pakai break ya. Breaknya saya jadikan komentar. Berarti dia tidak akan break. Kalau dijalankan seperti apa. dia akan menampilkan dari cabang yang kita pilih sampai cabang yang terakhir. Nah. Pak Maha saya pilih yang 1 dulu nih. Masukin bilangan 1. Kalau tadi kan keluarnya input adalah 1 ya. Bilangan 1 ya. Masukin 1. Semuanya keluar. Input masukkan adalah angka 1, angka 2, angka 3, angka 4. Kemudian masukkan salah katanya. semua cabang akan dikeluarkan. Mulai dari yang cabang mulainya dari cabang berapa. Kalau 1 ya mulai di 1. Tapi kalau cabang 3, ya 1, 2 tidak masuk. Untuk contohnya. Ambil cabangnya mulai dari 5. Jadi dia 5 ke bawah. 4 ke atas tidak. Jadi dia akan di outputkan itu adalah ke bawahnya. Ke bawah dari cabang. Itu dia. ini belum terser. Bentar. Belum terser ya. Stop dulu ya. Terser. Ini dia. Saya ini dulu. Di sini aja. Ambil cabang 1. Semuanya masuk. Padahal pilihannya yang ini. Masukkan apa? Antara cabang 1, kedua, dan 10-nya tidak kita break. Nah itu dia pakai switch. Terus itu dia diakhiri oleh break. Namanya hanya mulai dari 5. Ke atasnya enggak ya. Kemudian 5 ke bawah. Nah 5 ke bawah. 5. 4 ya ya. Enggak ada. 5. Itu salah satu kelemahan daripada switch ya. Pertama tadi adalah inputnya terbatas. Bilangan bulat dan karakter. Kemudian setiap satu cabang diakhiri oleh break. Kalau break. Efektif else tidak. Pokoknya cabang tersebut kekeluhan yang keluar. Dia tidak akan masuk ke cabang yang lain. Nah kalau tidak kita kurung-kurawal tadi itu kelemahannya itu aja paling dia. Kalau ada 5 baris tidak semua 5 baris keluar. Itu dia baris sebagian yang keluar. Makanya kita kurung-kurawal. Tapi kalau switch tidak. Dia harus diakhiri setiap cabangnya datang di sini. Nah ini saya kembalikan dulu baru nanti saya share ya. Yang ini saja nanti yang 341 ya. Switchnya saya kembalikan dulu. Switchnya saya kembalikan dulu. Breaknya saya kembalikan dulu. Tapi dia supaya kembali normal. Bawa hanya cabang. Nanti yang kita mau tampilkan nanti adalah yang kita membuat program sederhana untuk kalkulator nanti ya. Kita bisa menjumlah, bisa menambah, bisa tinggal kita pilih. Kita kembalikan dulu. Nanti baru saya kirimkan ya. Jadi ini ya. Cuman simpannya sama. 341. 341 ini tadi kan. Jadi kalau setelah kita pilih salah satu ya kita harus keluar. Saya contohkan dulu. Ini saya tambahkan tadi dengan perintah yang sudah kita pajari sebelumnya. Pengulangan. Nah ini pembayangnya saya pilih lima. Sudah. Untuk pilih enam saya nggak bisa. Harus ya. Keluar, saya jalankan lagi, baru pilih enam. Nah kalau yang barusan kan tidak. Kita yang menentukan kapan kita keluarnya. Nah ini ya contoh program 341. 341nya asli. namanya diktat. Itu yang satunya yang kita kembangkan. Nah copy paste ya. Nah ini saja yang diimingkan. Tetap dua-duanya ya. Makanya namanya beda. 341. Kalau yang aslinya atau defaultnya 34. Nah saya share ya. Kita lihat dulu. Bisa nggak satu halaman. Kalau nggak ya. Ini kayaknya cukup satu halaman. Kalau nggak juga ya. Sampai saya ini kurang ya. Nah dua kali ini ya. Ini sampai share in ya dia. Sampai share in ulang. Kurung kerawang. Walin juga belum ya. Tambahkan ya. Jadi dua kali itu nih ya. Nah. Sambung ya. Sambung. Ini contohnya. Nah contohnya saja. Ini nggak usah di share. Simpat saja. Nanti yang mau kita share ini yang program berikutnya. Nah. Pertama berikutnya. Menggunakan. Nah ini sama. Nggak usah dibuat yang ini nih. 34a-nya. Karena ini menggunakan else if tadi. Jadi else if bisa mengganti kit suite. Tapi suite belum tentu ya. Bukan nggak bisa. Ada yang bisa, ada yang tidak. Menggantikan else if. Hasil itu yang paling mudah itu LTE. Juga satu. Karena dia dibilang tadi kita dua, tiga, tiga. Ini tidak akan mungkin antara pilihan satu, dua, tiga, dan empatnya gabung. Kalau pilihan satu ya satu saja. UB ya dua saja. Nah kalau suite, kemungkinannya ada. jika kita lupa setiap cabang diakhiri oleh break. Biar kegabung. Ke cabang berikutnya. Nah ini tiga, empat. Hanya nggak usah. Bentuk lain ya. Biar kemungkinan bisa dibilang. Saya kasih ini aja. Program tiga, empat latihan. Di atas, dapat di luar, dapat juga ya. Dapat juga dibuat dengan bentuk cebang yang dibutakan ke ruta S seperti contoh di bawah. Seperti contoh. Nah itu aja ya. Kalau kita bisa. Nah tapi dia tidak akan gabung ya. Karena dia kalau if, dia tidak. Start if. boleh kamu coba nanti. 3A ya. 3, 4A ya. Hasilnya sama. Tapi ini belum dibatasi juga nih pengulangannya. Belum di. Nanti saya ini dulu aja. Tambahkan apanya namanya. Dunya kemudian ditambahkan lagi dengan perintah yang terakhirnya apa deh. Ada yang salah? Oh ya nggak perlu. Cukup dulu aja. Saya buatkan aja ya. aslinya dulu. aslinya dulu. A Bisa tambahkan ini dulu ya. Tambahkan dunya aja. Oke. Terima kasih. 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 Supaya nanti kita tidak perlu setiap cabang ngirim lagi. Setiap cabang ngirim lagi. Setiap cabang ulang lagi. Tidak perlu. Lihat sampai F sama dengan 10. Ini dua kali juga. F sama dengan 10. Kita coba di pastis saja ya. Ini dua kali kopi ya. Kita tidak keluar program terus. Ini contoh aplikasi yang ininya. Dari suite break ini adalah kita membuat contoh kalkulator sederhana. Tadi ini hanya buat cabangnya saja. Cabang pertama, cabang kedua, cabang ke-10. Ini sama dengan SIF. Ini dia kalkulator. Ini dia kalkulator. Kita membuat kalkulator sederhana yang isinya. Nah, pilihannya itu ini. Kita pakai kita pilih. Untuk penjumlahan. Dua bilangan ya. Kita tambahkan. Kita tambahkan. Kalkulator. Dua bilangan. Tidak bebas. Pertama adalah pilihannya untuk menjumlah. Nah, ini simbolnya kita gunakan tambah. Untuk kurang, sama. Kurang. Untuk kali, kita bisa menggunakan X kecil atau X besar atau tanda bintang. Ini untuk pilihannya. Bukan operasinya. Operasinya tanda bintang ya. Ini pilihannya. Kita untuk mengali itu bilang pertama. Pakai X. Bilang kedua. Baru enter. Atau X kecil. Atau X besar atau tanda bintang. Untuk pembagian, bisa kita gunakan titik dua. Bisa gunakan ini. Ini slash ya. Ini backslash. Ini slash. Ini karena tampil slash. Ini ingat. Kemarin escape sequence ya. Kenapa ini ukur dua slashnya? Tampilin satu nanti. Kalau hanya satu slash nanti dia error. Karena setelah slash itu harus ada satu. Apakah N. Apakah T. Adakah X. Bilangan X atau kutip gitu ya. Ini untuk menggunakan slash ini. Ini tanda bangkat. Nah kemudian itu ya. Menjumlah dua bilangan. Mengurang dua bilangan. Mengalihkan dua bilangan. Membagi dua bilangan. Dan pangkat dua bilangan. Dimana bilangannya adalah. Bilangannya. Double ya. Hasilnya juga double. Bilang pecahan. Ini bisa-bisa. Pecahan. Berbentuk pecahan nanti ya. Nah kalau di luar itu nanti baru dia salah. Pertama. Tambah hanya satu ya langsung ya. Hasilnya. Kalau parahnya ya tambah. Itu dia pakai. Portarnya ini. Hasilnya. Ini yang kurang sama. Hanya satu. Nah ini yang kali. Kali ada. Tiga. Pakai cash. Bintang. Bisa. Tapi perhitungannya tetap menggunakan kali. Pakai tanda S kecil boleh. Tapi perhitungan tetap menggunakan tanda bintang. Ini juga bintang. Pakai S besar juga bisa. Tapi perhitungan tetap menggunakan. Ini hanya untuk memilih cabangnya operasinya. Tidak boleh tetap ya. Kemudian bagi juga. Pakai backslash. Pakai slash. Pakai titik dua. Untuk pangkat juga hanya satu. Pangkat. Nah di luar tanda itu. Ya salah. Operator hanya. Plus. Minus. kurang ya. Bintang. S kecil. S besar. Slash. Backslash. Slash. Atau tanda pangkat. Di luar itu dia akan salah. Nah ini juga akan saya tambahkan nanti. Pengulangannya. Karena ini banyak ya. Kita tambahkan. Terintah. Blue-nya. Kepi pastikan dulu ini ya. Kamu nanti yang. Saya share aja ya. Ini gak usah kamu kepipastikan. Yang saya share aja. Karena disini. Berarti kalau kamu menambah ya. Hanya menambah saja. Kalau untuk perkalian. Kamu harus keluar. Nah itu dia ya. Bentar saya ini dulu. Nanti yang saya share aja ya. Supaya ininya. Ini kalau program dulu ini. Ini dulu ya. Blue-nya. 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 Saya ubah dulu sedikit ya. Blue-nya. 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 Terima kasih. 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 Terima kasih Teraz. Terima kasih. Terima kasih. Ada yang salah lagi, Pak. Ini pasal, Pak. Kamu itu masih ada yang belum ke kopi. Ini kan langsung bintang. Ada satu, ada tiga tadi yang saya share. Ini kamu yang kedua. Yang di-share-nya, positifnya belum ada. Judulnya belum ada. Salah kopi kamu. Coba ini ya. Itu jauh. Banyak yang hilang untuk kamu. Coba saya lihat ini. Yang pertama dulu ada tiga, kan? Yang pertama itu. Ini operasinya. Mulai dari awal. Program sederhana sampai ujungnya itu adalah break. Kemudian baru cash bintang. Kamu langsung cash bintang ya? Salah. Ada yang hilang. Banyak yang hilang. Ulang lagi kopinya. Hapus lagi dari awal. Ada tiga ya. Tiga kali kopi. Yang share terakhir. Kamu dari judul, langsung ini banyak. Berapa baris itu hilang? Ada tiga. Banyak yang hilang kamu. Salah langsung itunya. Lawrence Sweet-nya belum ada. Tiba kok cash. Tapi lagi salah itu dari chattingnya. Kamu lihat. Yang pertama itu adalah judul tadi ya. Dari judul itu. Mulai dari judul itu ya. Program 35. Kemudian sampai include, mine, card operasi. Itu nggak ada kamu tuh. Double, operan 1, operan 2 hasil. Card ulang, 2. Nggak ada. Sampai nanti kamu itu tambah, kurang. Kali yang pakai S kecil, kali yang pakai S besar. Tiba-tiba kamu langsung. Cash positif, cash negatif. Kamu langsung cash bintang. Banyak yang hilang kamu tuh. Ulang lagi di kopinya. Ada tiga ya. Yang pertama mulai dari judul ya. Kemudian yang keduanya mulai cash bintang. Yang ketiganya mulai dari. Nah, mulai dari atau. Jadi ini cukup panjang ya programnya ya. Makanya saya share pakai itu. Ada yang udah selesai ngopinya? Nah, kalau kamu tadi mulainya dari sini nih. Ini nggak ada. Mulainya tiba-tiba dari sini nih. Dari bilangan ini, dua ini. Kamu dari sini. Dari sini, tiba-tiba muncul nih. Nah, cash. Ini barisnya nih. Dari 35 ini, baris ke 35. Sampai ke 17 sampai ke 35 hilang. 16 sampai ke 35 hilang kemudian. Ya, saya tambahkan cuma ini tadi ya. Dari yang wordnya nih. Kemudian dari sini. Cardu. Kemudian. Bawa. Sampai sini. Nah, itu dari aslinya. Yang lainnya sama. Siapa yang selesai, coba? Saya, Pak. Coba share. Belum ada isi, Pak. Buat siar sekolah. Coba, bisa. Itu temanmu ya. Bisa. Nah, itu kan. Coba yang lain. Ya, dulu ya. Yang... Cukup, cukup. Yang lain ada? Saya, Pak. Saya, Pak. Saya, Pak. Saya, Pak. Si Iqbal, barusan ya. Iya, Pak. Coba. Berapa saja ya. Yang lain. Tamat tadi udah. Ya. Yang... Mega, Pak. Mega. Iya. Yang lain, itunya. Selain tambah, Pak. Kali tadi udah. Coba bagi. Pangkat. Dua saja ya. Cukup. Nanti yang lain. Simbol yang lain ya. Bagi. Eh, siapa? Saya, Pak. Topik, Pak. Tunggu dulu, tutup dulu. Sebentar. Harusnya nega ya. Yuk, coba. Dijalankan dulu baru kamu. Saya usahkan dulu kamu ini. Ini, Pak. Saya, Pak. Ya, diisi dulu baru kamu iniin. Ini saya udah isi, Pak. Mana sih gambar fotomu? Orang hitam doang. Ini. Kelihatan nggak, Pak? Kamu kan bisa lihat itu. Mana yang kamu usah. fotomu? Mana itu kamu? Mana? Halo, Pak. Ini, Pak. Saya ini, Pak. Ya, cukup satu saja kamu. Ribat. Sudah. Yang lain. Saya, Pak? Bentar dulu. Sebentar. Coba siapa sekarang? Lagi. Siapa lagi? Selatan, Pak. Belum, belum muncul. Nah, itu udah. Terus yang lain. Contoh ya. Satu lagi. Ya, dulu. Oh, itu dulu. Waktu langsung keluar kamu nanti. Ya, cukup. 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 Kita lagi. Cukup. Ya, Pak. Siapa? Sosai. Hingga, Pak. Mega sudah tadi. Belum, Pak. Tadi topik tadi. Bukan sebelum yang pertama. Itu topik. Cukup. Cukup. Di atas ada dua, Pak. Pengurangan sama penjumlahan. Sudah, sudah. Cukup. Oke. Ada lagi? Siapa mau? Kita tutup. Sudah. Sudah? Ini siapa? IGZ. Dua ini saja ya. Dua perhitungan saja ya. Ya. Nanti saya ingat lagi yang bagian telat tadi ya. Bahwa minggu depan kita ke kampus ya. Kita praktek di lab. Nanti akan saya bikin suratnya. Nah, cukup. Nanti saya umumkan juga di grup ya. WA ya. Cukup. Jadi yang hadir hari ini. Minggu depan kita. Saya bawa laptop ya. Flash design cukup. Kalau untuk kalian copy programnya nanti ya. Karena kita menggunakan komputer lab. Minggu depan kita akan kuliah di lab ya. Nanti tinggal bilang nanti di saponnya. Akan saya kasih daftarnya nanti. Saponnya. Kita akan coba bahasa pemogram ini untuk mengontrol peralatan robot. Contohnya ya. Yang sederhana dulu. Karena kita baru programnya juga masih sederhana ya. Akan saya paksakan pengulangan dulu kemarin. Minggu depan kita sudah. Kita coba ya. Nanti sebelum UAS nanti kita bisa masuk lagi. Jangan program yang lebih sedikit lebih kompleks ya. Sampai disini kita. Kemudian kita minggu ini. Ingat minggu depan. Kita tidak zoom ya. Kemudian langsung ya. Nanti di grup juga saya bagikan. Kita tutup kuliah kita hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.